Hai minasan ohayou gozaimasu materi hari ini kita akan membahas Somatome Bumpo di minggu kelima hari keempat hai hai kita mulai saja yang pertama saya akan membacakan dulu kombangkara asa no asa ni kakete yuki ga hurun date dari malam malam ini sampai besok pagi katanya akan turun salju kemudian kata si anaknya asa wa yuki de asoberu ya besok bisa bermain salju nekomari yorkondere ya sampai-sampai kucing pun bahagia atau senang ya ini kita akan bahas pola-pola seperti ini nah yang pertama ini jishoke kemudian made artinya adalah sampai si aksi ini atau kata kerja ini terrealisasi sampai si aksi ini terjadi kayak gitu artinya juga sama artinya sampai contohnya adalah e gaga hajimaru made artinya sampai filmnya dimulai kemudian contoh yang pertama e gaga hajimaru made sang jubung are mas sampai filmnya dimulai masih ada 30 menit ya jadi ini bentuknya jishoke made kemudian yang kedua saya menunggu sampai ada menghubungi ya kayak gitu jadi e e sampai kata kerja ini terjadi atau tercapai nah kemudian kita ke contoh yang lain ya disini jishoke kemudian made yang artinya sampai ya atau sampai suatu aksi itu terjadi nah contoh yang pertama gaga hajimaru made sang jubung gaga hajimaru made sang jubung sampai lulus ya saya memutuskan untuk tidak akan pernah menyerah kayak gitu untuk sama sekali tidak menyerah nah gaga hajimaru ini merupakan kata kerja ya jadi sampai suatu aksi terjadi kemudian yang kedua sinumade kimio aisteru yoh ya jadi saya mencintai kamu sampai mati nah mati ini juga kata kerja ya sinumade kimio aisteru yoh hai sambang kunie kaerumade choking shimasu artinya dia akan menabung sampai pulang ke negara maksudnya dia sampai waktunya pulang ke negara tuh dia akan terus menabung kayak gitu hai sampai hasil ujiannya keluar nah ini keluar kata kerja tidak bisa tenang paham ya hai kita lanjut ke pola yang kedua ini merupakan kata benda artinya adalah sampai-sampai ya maksudnya sampai suatu yang dianggap berlebihan itu pun bisa terjadi kayak gitu ya contoh yang pertama ya konosaka nawa honemade tabera remasyo ikan ini bisa dimakan sampai ke tulang tulangnya loh kayak gitu jadi sampai kebatasan tulang pun bisa dimakan kayak gitu kemudian nomor 2 apakah apakah sampai-sampai kamu ini mencerigai saya ya sampai-sampai kamu pun mencerigai saya kayak gitu jadi sesuatu hal yang dianggap terlalu ekstrim atau berlebihan sampai-sampai dia kamu ini mencerigai saya kayak gitu ya contoh yang lain lagi ini made yang untuk kata benda ya artinya sampai-sampai menunjukkan contoh yang berlebihan contoh yang pertama artinya adalah ya tidak hanya kehilangan dompet atau saya tidak hanya dompetnya jatuh tapi sampai-sampai kunci saya pun hilang kayak gitu dan tidak bisa masuk ke rumah nah kunci ini suatu hal yang dianggap berlebihan dan udah mah dompet jatuh kemudian ditambah lagi kunci kayak gitu kemudian nomor 2 doroboga uchi no monoo nusumimasta okaneya tokedake janakute densiren jimade nusumimasta ya artinya pencuri telah mencuri barang-barang di rumah ya tidak hanya uang dan jam ya sampai-sampai mikrofon dia curi ya artinya mikrofon ini dianggap terlalu berlebihan untuk ukuran barang yang dicuri sampai-sampai si mikrofon dicuri biasanya kan maling mencuri barang-barang yang sangat berharga sekali kayak gitu hai lanjut sambang jisinde iedake janakute kazokumade usina tesimata ya jadi dikarenakan gempa ya tidak hanya kehilangan rumah ya sampai-sampai kehilangan keluarga jadi karena gempa ini ya tidak hanya rumah yang hilang sampai-sampai keluarga pun hilang kayak gitu dianggap suatu hal yang apa ya ekstrim kayak gitu kemudian kemudian nomor empat ototo wa madachisai no ni suga kegatoku ide daigaku no suga kuno mondai made kotaerareru artinya adik laki-laki padahal masih kecil ya tapi dia pandai di matematika atau mahir di matematika sampai-sampai dia bisa menjawab pertanyaan tanyaan atau soal matematika tingkatan perkuliahan kayak gitu jadi ini sesuatu hal yang dianggap berlebihan atau suatu contoh yang dianggap ekstrim kayak gitu sampai-sampai dia bisa menjawab soal eh matematika universitas atau tingkat kuliahan hai kemudian eh hai kemudian ke pola yang ketiga ini kara nikakete artinya sama dengan kara made ya jadi disininya juga kata benda kemudian yang keduanya juga kata benda nah kata bendanya ini berupa waktu dan tempat hanya dua itu contohnya astawahiru kara yungata nikakete amedesho besok dari siang sampai sore diperkirakan akan hujan ini waktu ya siang dan sore kayak gitu kemudian yang kedua Kyushu kara hongshu nikakete tsuyu hairemasta ya dari pulau Kyushu sampai pulau hongshu ini eh telah masuk musim penghujan kayak gitu ini tempat ya Kyushu dan hongshu seperti itu nah ke contoh yang lain ya ini kata benda satu kara kata benda dua nikakete ya ini waktu dan tempat yang pertama kumamoto keng kara oi takeng ni kakete okinaji singga hassei shimasta dari perfectur kumamoto sampai perfectur oi takeng ya telah terjadi gempa yang besar kemudian yang kedua konosukua harukara natsuni kakete okunohitoga kirarete imasu baju ini dari musim semi sampai musim panas banyak orang yang memakai atau dipakai oleh banyak orang kemudian sambang raishu sampai tanggal 13 ya ada kemungkinan atau dikhawatirkan terjadi salju besar harap hati-hati kemudian nomor empat doyo bino yuga takara nichiyo bino asani kakete ameni nariso des dari sore hari sabtu sampai pagi hari minggu sepertinya akan terjadi hujan seperti itu jadi ini artinya juga sama karamade cuma ini lebih kata hyogeng dari kata karamade lebih formal seperti itu kemudian ke pula yang keempat wosakani oite nah ini pula ni oite ini artinya sama dengan de yang nah cuma ini bedanya lebih formal kayak gitu bisa merupakan yang tempat ya atau yang karena ya tapi disini kita hanya belajar untuk yang tempat contohnya adalah wosakani oite kokosaikai giga okonawareta ini sama dengan osakade perhatikan di yang de penggantikan de kalau ni tidak bisa ya ini hanya untuk de kayak gitu ya artinya di osaka telah diadakan rapat internasional kemudian yang kedua kekawa homo pejini oite hapyo saremas ya artinya hasilnya ya dipresentasikan atau ditampilkan di homepage contoh yang lain ya ni oite ya di yang merupakan ya pengganti de ini yang pertama sotsu gyosiki wa tai ikukang ni oite okonawarelu yotei desu yang artinya upacara wisudanya rencananya akan dilaksanakan di gedung olahraga kemudian nomor 2 artinya gambar ini katanya ya barang yang dilukis di perkampungan pertanian di Perancis kemudian nomor 3 ya shanai ni oite keitadenuwa no goryo wa goenryo kudasai ya dari kata shanai di artinya di dalam kereta tolong untuk tidak menggunakan penggunaan telepon genggam yang rio ini sungkan maksudnya sungkan lah untuk menggunakan telepon genggam hai yombang ni sheng ni jinen tokyo ni oite tokyo olimpik guga kaisai saremas ya pada tahun 2020 ya di tokyo akan dibuka olimpik tokyo seperti itu paham ya minasan ya hai kita lanjut ke hari kelima ya saya bacakan dulu ini ya tatoe takakutemo hoshikara kaimasu ya walaupun misalkan atau walaupun seandainya mahal ya karena saya ingin jadi saya akan membeli homo no no yo ni mieru ga homo shikasuruto sore wa nisemono kamo shirenai ya ini terlihat seperti asli ya tapi mungkin ya itu adalah barang tiruan atau barang palsu ya jadi ini mungkin ya ini hanya fukushi dari kamo shirenai penegasan saja ya kita ke pula yang pertama ya tatoe nainani temo ya ini polanya tatoe ini sebagai fukushi yang artinya adalah misalnya atau seandainya nah kemudian temonya ini ya kata kerja kemudian bisa kata kerja ya kemudian kata sifat i kata sifatnya dan kata benda kemudian untuk kata sifatnya dan kata benda itu pakai demo ya contoh yang pertama tatoe hantai sare temo ryugaku shimasu ya walaupun misalnya atau walaupun seandainya ditentang ya atau tidak disetujui saya akan tetap kuliah di luar negeri kemudian yang kedua tatoe genki janaku temo kazoku eno tega mini wa genki dato kakimasu walaupun seandainya atau misalnya saya tidak sehat tapi saya akan tetap menulis sehat ya di kertas untuk ke keluarga kayak gitu jadi walaupun saya tidak sehat kalaupun misalnya saya tidak sehat saya disurat untuk keluarga saya akan tetap menulis bahwa saya sehat ke contoh yang lain ya tatoe kemudian temo ya walaupun misalnya atau seandainya nomor 1 tatoe hasta omega foot temo wata siwade kakeru sumori desu walaupun seandainya besok hujan walaupun seandainya besok turun hujan saya akan bermaksud untuk tetap keluar seperti itu kemudian nomor 2 tatoe ryoshin ni hantai sare temo kare to kekong shimasu walaupun seandainya ditentang atau walaupun misalnya ditentang oleh orang tua saya akan tetap menikah dengan dia kemudian nomor 3 tatoe shigo tohatsuma ranaku temo amari mongku oiwa naeho ga i walaupun seandainya atau walaupun misalnya pekerjaannya membosankan sebaiknya jangan terlalu banyak mengeluh ya ini mongku mongku itu keluhan kemudian nomor 4 tatoe kyurioga takaku temo anasigotoa stakunai walaupun seandainya gajinya tinggi saya tidak ingin melakukan pekerjaan seperti itu kemudian pola kedua musika suruto usokamo sirenai yang artinya adalah mungkin sebenarnya ini musika suruto itu hanya sebagai fukushi ini dugaan mungkin bisa musika suruto atau musika setara kemudian polanya ini udah pernah dipelajari sebelumnya nah kemudian contoh yang pertama musika suruto karenohana siwa usokamo sirenai mungkin cerita dia itu bohong ya jadi ada dugaan kemungkinan cerita dia itu bohong kemudian contoh yang kedua musika setara hasta ikenai kamu siremaseng ya mungkin besok tidak bisa pergi atau ada kemungkinan besok tidak bisa pergi ya jadi artinya lebih tepatnya adalah ada kemungkinan contoh yang lain ya musika suruto atau musika setara nani nani kamo sirenai artinya ada kemungkinan ya nomor satu musika setara asokoni suwateru hito wa yume jing kamo sirenai ya mungkin orang yang duduk di sana itu adalah orang yang terkenal kemudian yang kedua musika suruto kare wa kai shao yameta kamo sirenai ada kemungkinan dia sudah berhenti dari perusahaan yang ketiga musika setara kyo kanojo ni airu kamo sirenai ada kemungkinan hari ini tidak bisa bertemu dengan dia yombang musika suruto sore wa ni semo no kamo sirenai mungkin itu adalah barang tiruan atau barang palsu hai ke pola yang ketiga ya ini kanara jishimo ito wa tagiranai ya yang artinya adalah belum tentu ya jadi yang di depan ini belum tentu ini kayak gitu itu polanya ya ini kanara jishimo ini sebagai fukushi kemudian toa kagiranai artinya belum belum tentu polanya dia futsuke kemudian kata kerja kemudian kata benda dan kata shifatna yaitu tambah da ya seperti biasa karena dihubungkan dengan to contoh yang pertama okanemo chiga kanara jishimo kofuku datua tagiranai yang kaya belum tentu bahagia artinya seperti itu kemudian yang kedua takai monoga kanara jishimo imono datua tagiranai barang yang mahal belum tentu adalah barang yang bagus artinya adalah yang mahal belum tentu bagus seperti itu kemudian contoh yang lain kanara jishimo nainani toa kagiranai itu artinya tadi belum tentu ikibang ikaisya ni haireba kanara jishimo siyawaseni nareru toa kagirimasen ya jika masuk ke perusahaan bagus ya itu belum tentu ya menjadi bahagia kayak gitu kemudian yang kedua sensei no kotae ga kanara jishimo itsumo tadasi toa kagirimasen jawabannya sensei itu belum tentu selalu benar ya ini benar ya jawabannya sensei itu belum tentu selalu benar sembang gak koni ikanakereba kanara jishimo furouni narenai toa kagirimasen jibunde benkyosite furouni naruhitomo imasu artinya yang tidak pergi ke sekolah itu belum tentu tidak bisa menjadi pro seorang profesional ya ada juga orang yang menjadi pro dengan belajar sendiri dengan belajar atau tidak seperti itu kemudian yombang ekb40ht nihong jingwa minna seteirun desho kata si binya minna ga kanara jishimo seteiru toa kagiranai yo siranai hitomo iru tomo ya kata si a ini orang jepang ya semuanya tau ekb kan kemudian kata si binya belum tentu semuanya tau saya pikir ada juga orang yang tidak tau kayak gitu ke pola yang keempat ini marude yo ini sebenarnya pola kalimat yo atau mitai ini sudah pernah dipelajari juga ya marude ini hanya sebagai fokus yang menegaskan artinya adalah seolah-olah atau benar-benar contoh yang ini misalkan marude gaiko kuni kita yoda ya ini seolah-olah sudah datang di luar negeri ya padahal tidak ini bukan hal yang sebenarnya tapi seolah-olah benar-benar ini tuh kayak udah di luar negeri kemudian yang kedua marude watasino ie janai mitai ya ini seolah-olah bukan rumah saya kayak gitu padahal ini rumah dia kayak gitu kemudian nomor tiga marude watasigawarui mitai ya seolah-olah saya yang salah kayak gitu seolah-olah saya yang salah padahal bukan saya yang salah tapi seolah-olah saya jadi salah kayak gitu kemudian contoh yang pertama goka kusta marude yume no yoda ya saya telah lulus ya ini seolah-olah sebenar-benar seperti mimpi kayak gitu padahal ini bukan mimpi dia benar-benar sudah lulus kemudian yang kedua bahasa jepangnya bahasa jepangnya dia itu terdengar seperti seolah-olah orang jepang sedang berbicara padahal dia bukan orang-orang jepang kayak gitu contoh lainnya nah marude ini bisa juga digunakan untuk seperti ini jadi tidak hanya untuk pola kalimat ya atau mitai ya artinya adalah pembicaraan kamu ini benar-benar tidak bisa dipahami jadi artinya juga sama ini benar-benar kayak gitu jadi kalau kita artikan secara bahasa kita mungkin lebih ke zeng-zeng kayak gitu ya ini juga bisa digunakan untuk ini yang artinya sama dengan zeng-zeng ke contoh yang lain ya ini seolah-olah atau benar-benar seperti yang pertama mobil yang rusak setelah selesai diperbaiki ya menjadi seolah-olah mobil baru menjadi seolah-olah mobil baru artinya menjadi seperti mobil yang baru padahal mobilnya bukan baru hanya seolah-olah atau seperti kemudian yang kedua dua orang itu ya mirip seolah-olah seperti anak kembar padahal dia bukan anak kembar hanya saja mirip robot yang telah dibuat akhir-akhir ini ya itu bisa bergerak seolah-olah seperti manusia sungguhan jadi seperti manusia sungguhan kemudian yang keempat kono onanokowa marudesha shing no yona eo kakukotoga dekimasu anak perempuan ini ya bisa menulis atau bisa melukis gambar yang seolah-olah seperti foto jadi gambarnya itu realistik kayak gitu jadi seperti asli seperti foto hai kita masuk hari yang keenam ya saya bacakan dulu pembukanya okaeri kyo wa ichinichi ame de samukata desho hmm saki yuki ga futte ta yo hee so tokoro de kyo no shiken to data ya artinya ini selamat datang selamat pulang ya hari ini satu harian karena hujan dingin kan pasti dingin kan kayak gitu iya tadi ya telah turun salju kemudian ee o begitu kemudian tokoro de ya ngomong-ngomong tes hari ini bagaimana jadi ini tokoro de artinya ngomong-ngomong ya atau by the way artinya untuk mengganti topik ya ke pola yang pertama ini sebenarnya satsuzokushi artinya kata sambung bukan lebih ke pola tapi lebih ke kata sambung jadi menyambungkan kalimat yang depan dengan kalimat yang belakang ya yang pertama adalah dakedo ya ini sama dengan keredomo atau shikashi ya yang artinya adalah tapi jadi yang ini dan ini adalah hal yang bertentangan seperti itu ya contoh yang pertama yoko ni ikitai dakedo himaganai ya saya ingin pergi jalan-jalan tetapi ya tidak ada waktu luang gitu hal yang kedua yoko karaoke ni iku dakedo utawa heta dah saya sering pergi ke karaoke tapi saya tidak pandai bernyanyi hal itu contoh yang lain ya ini dakedo artinya tapi boku no ka sang wa yasashi dakedo okoruto totemokowai artinya ibu saya baik hati tapi ya kalau marah itu sangat menakutkan kayak gitu jadi ini tapi kemudian yang kedua syukudai de wakaranai toko roo otosang ni ki temita dakedo otosang mo wakaranakata ya saya telah mencoba menanyakan kepada ayah bagian yang tidak saya mengerti di PR tapi ya ayah pun tidak mengerti kemudian nomor tiga mayasa cocok wa gohang to natto ga ii desu dakedo tokidoki pam mo tabitai na setiap pagi ya itu nasi dan kacang kedelai yang lengket itu itu bagus ya tetapi kadang-kadang saya juga ingin makan roti kayak gitu nomor empat jukeng benkyo wa sinu hodo kambatta dakedo daigakude hotondo benkyo sinakata artinya saya telah bersemangat sampai mati-matian ya untuk belajar mengikuti ujian tetapi di universitasnya saya hampir tidak belajar artinya pas mau masuknya aja gitu semangat pas mau masuk ujian ke universitas tersebut dia sangat semangat tetapi pas di belajar universitasnya ya dia hampir tidak belajar artinya dia pemalas malas-malasan pas udah di universitasnya nah kemudian pola yang kedua ini deskara deskara ini seperti kalian ketahui oleh karena itu jadi yang di depan ini adalah melupakan alasan atau penyebab nah kemudian yang belakangnya ini adalah eh hasil yang wajar atau hasil yang sesuai hasil yang wajar atau keputusan yang wajar kemudian contohnya adalah thank you ho dewa go go kara ame da so des des kara kasa o motte itaho ga i des yo di perakiran cuaca katanya dari sore itu akan turun hujan oleh karena itu sebaiknya kemudian pergi membawa payung kemudian yang kedua astakara ryokoni ikimasu des kara moshi wa ki arimasen ga raishu no pati ni wa shishiki dekimasen artinya dari besok saya akan pergi untuk tamasha oleh karena itu maaf sebelumnya untuk pesta minggu depan saya tidak bisa hadir aku contoh yang lain ya des kara oleh karena itu chikoku shisou nan desu dakara iso i dekudasai kelihatannya akan terlambat oleh karena itu ayo cepatlah ya kemudian yang kedua tanaka sang wa isho keng mei bengkyu seteita dakara shikeng ni itengga toreta tanaka sang telah belajar dengan bersungguh-sungguh oleh karena itu ya dia mendapatkan nilai yang bagus di ujian sambang hasta shikeng ga arimas dakara chanto kyowa bengkyo shinakya besok ada ujian oleh karena itu ya hari ini harus benar-benar belajar ayo pola ketiga ya ini tokoroga ya artinya juga sama dengan yang atas ini artinya tetapi cuma bedanya ini lebih ke yang belakangnya ini adalah di luar dari rencana yang apa yang ada di depan atau di luar dari dugaan atau perkiraan yang ada di depan itu bedanya yang pertama sakoyawa konsato ni ikut sumori data tokoroga byokideikenaku natta kemarin malam tadinya bermaksud untuk pergi ke konser akan tetapi ya karena sakit jadi tidak bisa pergi nah ini kan rencananya tadinya akan pergi ke konser kemudian yang terjadi adalah di luar di luar rencana dia karena sakit jadi tidak bisa pergi kemudian yang kedua tanaka sangwa watashiori wakaito omoteita tokoroga watashiori gosaimoto shiwedatta tanaka sang saya pikir tadinya dia lebih muda dari saya tetapi ya ternyata dia 5 tahun di atas saya ya jadi di luar dugaan tadinya dia berpikir seperti ini ya kemudian faktanya adalah seperti ini kemudian ke contoh yang lain ya tokoroga ini tapi kenyataan atau hasil yang tidak sesuai dengan rencana atau perkiraan sebelumnya yang pertama karewa hijoni ata magai tokoroga daigakuni haire nakata dia itu sangat pintar tetapi tidak bisa masuk ke universitas ini kan di luar dugaan kemudian yang kedua tasikani yu bingde okuta tokoroga todoi teinai toi wareta ya saya sudah mengirimnya ya menggunakan pos tetapi katanya belum sampai ini di luar dugaan harusnya mungkin dia berpikir ya kalau dia udah ngirim beberapa hari harusnya sudah datang cuma di luar dugaan ya katanya belum belum datang barangnya kemudian kemudian nomor tiga kesano tenki yoho dewa gogo kara hareru to itte ita tokoroga yoho ni hangste amega furi susuiteru di perkiraan cuaca tadi pagi dikatakan akan cerah ya dari sore tetapi ya kebalikan yang siten kebalikan kebalikan dari perkiraannya ya malah hujannya terus berlanjut kemudian pola yang keempat yaitu tokorode tokorode artinya adalah ngomong-ngomong atau by the way ini artinya ya untuk mengganti topik pembicaraan dari pembicaraan sebelumnya ke pembicaraan yang lain contohnya astawa siking dah tokorode rai shua besok itu ujian ya ngomong-ngomong minggu depan apa ya jadi mengganti topik dari besok ke minggu minggu depan ya contoh yang pertama adalah astasikeng desho gambatene tokorode raishu no get shio biwa aiteru besok ujian kan semangat ya ngomong-ngomong hari senin minggu depan kamu kosong gak ya itu jadi mengganti topik pembicaraan dari keujian kemudian dia menanyakan hari senin minggu depan apakah dia punya waktu atau tidak kemudian yang kedua mosugu kotoshimo awari desu ne tokorode o shogatsu wa dou nasaimasu ka tahun ini akan segera selesai ya ngomong-ngomong tahun baru kamu mau ngapain kayak gitu jadi ini sebenarnya depannya itu hanya bahasa-bahasa saja kemudian ini apa namanya maksudnya ke yang belakang ini kayak gitu ngomong-ngomong tahun baru mau ngapain seperti itu ke contoh yang lain tokorode itu artinya ngomong-ngomong atau mengganti topik pembicaraan yang pertama minggu depan ujian bahasa jepang kan semangat ya ngomong-ngomong hari senin minggu depan apakah kosong ya kemudian kemudian nomor 2 boku wa rainen nihong ni riega kusuru tokorode kimi wa do suru no ya saya tahun depan akan kuliah di jepang ngomong-ngomong bagaimana denganmu kayak gitu jadi ini mengganti topik dari saya ke tamu kayak gitu kemudian nomor 3 ya ima kara hiro go hango tabe ni iku tokorode anata mo isyo ni iku ya artinya mulai dari sekarang saya akan pergi untuk makan siang ngomong-ngomong kamu juga mau pergi nggak intinya dia adalah ngajak ya cuma dia bahasa-bahasi dulu di depannya ini ya gitu kemudian nomor 4 ah tokorode kanojo ga ima doko ni sindeiru kasutiru ya ini harusnya ada tanya-nya ngomong-ngomong ya kamu tahu nggak sekarang dia tinggal dimana gitu jadi ini mungkin untuk membuka topik pembicaraan ngomong-ngomong kamu tahu nggak sekarang dia tinggal dimana hai minasan kyo no bumpo wa koko made de ijo desu arigato gozaimasu